Hai bantung mbak setiap hari ya Oke udah enggak ada rokat brian ya dek ya kalau yang di atas ini berapa di harganya 140 140 terus ukuran yang lain ini juga yang kecil-kecil seperti ini ya selain yang besar-besar itu kayak gini setiap hari ini berting goreng terus ya dek Alhamdulillah jit al-yahyah ini Oh namanya jalan apa ini bu jalan perigading itu ada salah satu pelangnya yuk kita melusuk ke sini bu nah ini pendukuan melangseng kayak gini dibantu suaminya atau gimana di oh masih bujang tokoh Oh ternyata dia ini masih bujang lu pemirsa bernyata yang mulai kecil ini 60.000 150.000 150.000 230.000 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pemirsa kembali berjumpa dengan channel sahabat al-ahriblora pemirsa apa kabarnya hari ini tentunya selalu kita doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam karir serta pekerjaan nah ini pemirsa pasti bertanya-tanya kali ini kita diajak belusuan kemana lagi sih Nah ada yang tahu Nah itu di depan ada tulisannya ya kita saat ini berada di kawasan kelurahan melangseng kecamatan belura kabupaten belura jawa tengah kalau biasanya belusuan kepedesaan kali ini kita belusuan kelurahan yang berada di kota nah ini tepat persis di depan kelurahan ya kemarin ada yang request katanya kangen dengan kawasan kelurahan melangseng nah ini kita akan masuk coba kita akan bertemu dengan kepala kelurahannya ini ada pelayanan pada pagi hari amat ya pak kulon wuun amat ya bu saling meren bu oh ya sedang siang kalau arif saking bluro nah ini kita bertemu dengan bulurah ya bu g4 ngasmo sintan bu efi bu efi bu ini di kelurahan melangseng ini ada ada berapa RT siku 28-28 RT mungkin ada yang khas-khasinnya Oh yang khas di sini ada tumpi Mas ada sentra nya tumpi itu apa sih bu tumpi itu eh seperti kalau orang menilai seperti payah ya tapi beda Oh kuliner Oh ya kuliner camilan camilan ini salah satu khas yang ada di sini nah ini pasti pemirsa penasaran yang namanya kuliner tumpi tumpi itu seperti apa sih bu boleh bu kita diajak jalan-jalan ke sana nanti lokasnya gimana sih bu jalan perigading jalan perigading itu berarti dari kawasan dekat jembatan Lusi jembatan kaliwangan lurus sedikit belok kanan belok kanan Oh nanti ada pelayanan besar sentra terima kasih ya bu nah ini pelayanan di kelurahan melangseng pagi hari sudah sibuk melayani warga suasana pagi hari di komplek peluran melangseng ini pemandangan kita sedikit berbeda ya kalau biasanya itu di desa-desa ini di kota nah ini kita lurus untuk keluar dari lorong kelurahan menuju ke jalur utama kita menuju ke kawasan sentra pengrajin kuliner kripek tumpi ini pertigaan ya jika belok ke arah kanan ke arah pasar blura atau ulangi bukan pasar ya bekas pasar blura atau ke arah alon-alon kita belok yang ke arah belok yang ke arah kiri ini jalan menuju ke arah randu belatung dan di depan ini ada jembatan kaliwangan nih jembatan legend yang ada di kawasan blura dari jembatan ini berjalan sedikit ke arah selatan kemudian kita belok ke arah kanan nah itu ada tulisannya ya kawasan pusat produksi oleh-oleh khas tumpi melangsen ini nah ini masih bersama bulura ini berarti sudah sampai kawasan lokasinya ya Bu ya berarti ancor-ancor ya di kawasan Masjid Al Yahya ini namanya jalan apa ini Bu jalan perigading jalan nah itu ada salah satu pelangnya yuk kita blusuk kesini Bu nah ini kita betul-betul blusukan ke lorong-lorong ini lorong-lorong tapi di kawasan perkotaan ini betul bulura juga setiap saat sambang lorong ke pelosok-pelusok atau blusuk-blusukan orang gini ya Bu ya kan kita berteman juga ya dengan kadeh-kadeh dengan Pak RT harus tahu harus tahu lokasi ataupun wilayah binaannya ya Bu ya tentunya juga mempromosikan apa UMKM juga ya Bu ya harus wajiban kita nah ini kita sudah sampai ke rumah salah satu pengrajinnya nah ini kita masuk bareng blusuk ini oleh-oleh khas blusuk london Pak salim rin Pak tuh Alhamdulillah amat bu salim rin lu arif eh tepang akan tahu lo buku Maidah Niki panung ya ngga meletumpe ya ngga sudah berada di tempatnya bu siapa nih tadi bulura buku Maidah ini berarti salah satu sentra pengrajin ya Bu ya ini ada yang sudah matang dan pasti pada penasaran seperti gimana sih proses memasaknya nah ini buku Maidah sedang menggorengnya ini berarti kayak semacam rempaya gitu ya Bu ya cuma kalau bumbu ini untuk cemilan khusus untuk cemilan kalau dipesan payah untuk bumbu payah untuk laut bumbunya sendiri jadi karya ibu juga menyiapkan mau topping apa saja dari teri kacang tanah kacang kondol rebon siap pola merintis dari 2014 terus 2016 dapat izin PIRT kemarin bulan Juli 2022 dapat sertifikasi halal dari pusat ini tumbi yang baru matang tadi terus dikemas di dalam toples dan untuk toplesnya pun ini harganya bermacam-macam nanti kita wawancara dengan ibunya ini di taruh satu persatu biar tidak remek nah izin bulurah ini kita sambil menikmati suasana goreng tonpe mungkin bulurah bisa sedikit menjelaskan ini di kawasan perenggading ini ada banyak ya Bu pengrajin seperti ini ada sekitar berapa Bu kemarin saya sempat bertanya kepada Pak RT secara detail itu ada 12 pengrajin tetapi hanya beberapa memang yang seperti buku Maidah ini yang produksinya tiap hari tapi setelahnya ada 12 sehingga memang bagi kelurahan ini kan berarti ada harus perlu ada ini ya bantuan atau dorongan agar 12 pengrajin ini sama seperti buku Maidah Oh agar bisa berkembang memang gitu ya ada peningkatan berarti dari kelurahan tetap memperhatikan lah kuliah itu kan kewajiban ya kewajiban dari kami terus untuk seperti ini apa pemasarannya gimana Bu lewat online atau ya ini memang dari pengrajin sendiri ya kreativitas daya juang dari pengrajin makanya ini saya kan baru ya di kelurahan melangsen ini makanya saya mengundang jendengan ini salah satunya supaya gimana sih ini tumpih bisa menjadi ikon bisa menjadi ciri khas bisa menjadi tujuan dari orang-orang untuk mencari kuliner mencari camilan mencari oleh-oleh oleh-oleh khas dari jura gitu ya Bu ya pertama di kelurahan melangsen ini terima kasih Bu kita akan ngobrol-ngobrol dengan onernya tumpih karya ibu bu Sinan tadi buku Maidah buku Maidah bu Nonsewo mungkin bisa dijelaskan dulu awal mulanya gimana sih Bu dari usaha kripek tumpih ini kebetulan dulu kripek tumpih itu kita bikinnya itu hanya di lebaran saja setiap hari lebaran kita bikin kripek tumpih cuma dari dulu itu mungkin juga hanya sekilas dikatakan payek tapi orang tua saya dulu dari dulu yang memberikan nama tumpih jadi akhirnya saya ikuti dengan nama tumpih bahkan dulu di kelurahan melangsen ini pernah mempunyai bapak lurah yang namanya Pak Budiman beliau nya memberikan inisiatif kepada produsen tumpih kenapa dinamakan tumpih kita juga tidak tahu pokoknya namanya tumpih gitu akhirnya dari Pak Budiman berinisiatif tumpih itu dikasih kepanjangan tujuan untuk melangsen punya identitas dan kebetulan memang sentranya ada di melangsen dan kebetulan ada di jalan peringkat ini berarti resep-resepnya ini sudah resep berapa generasi Bu dari saya dari dulu yang bikin itu juga memang ibu dan juga teman tetangga sekitar yang bikin kita saling sharing apa yang dibikin bahannya apa saja kita ikuti sehingga sampai saat ini dan saya pernah sebelum sebesar ini saya dulu itu merintisnya saya bikin saya jual dengan sarsador tudor melawang saya tawarin siapa yang mau beli kalau memang itu rezeki saya ya jadi uang kalau tidak kalau sudah beberapa hari karena ini makanan matang tidak tahan lama karena kemasan tidak seperti sekarang yang dulu saya masih pakai plastik biasa karena mungkin satu minggu tidak habis saya kasihkan kepada siapa yang mau sehingga saya produksi lagi saya bisa untuk menawarkan dengan produk yang baru aku Hong Kong dan saya sudah ngirim ke Hong Kong terima apa saya berarti sudah pernah kirim ke Hong Kong bu ya di Hong Kong juga sudah produk saya semua saya kirimkan dan untuk yang terbanyak sekarang itu bukan hanya di luar kota tapi di luar jawa itu biasanya pengirimannya tahan sampai berapa ribu ribet seperti ini karena ke sekarang pengiriman sudah canggih biasanya saya kirim hanya tiga hari ada dua hari sudah nyampe dengan enggak lama dan produk saya kebetulan sudah saya uji coba dan kebetulan dulu yang membuka juga dinas kesehatan satu bulan tanpa dibuka masih fresh masih fresh dengan kemasan seperti ini atau dikemas plastik dengan ukuran 010 itu satu bulan yang kuat Bu Nosewu terus untuk harganya ini berapa sih Bu untuk harga kami melayani dari harga ekonomis dari 5.000 10.000 30.000 bahkan 50 sampai 200 tinggal lihat kemasannya karena saya menyediakan tempat kemasan yang kecil tanggung besar dan jumbu Bu telah ini misal kalau mau pesen itu kita nomor HPnya berapa Bu ya 085-225-896-254 nah pemirsa itu nanti jika mau pesen nanti nomornya kita campungkan juga di kolom deskripsi pemirsa pada penasaran curah nah ini kita akan mencicipinya yang yang namanya Tunti Tunti gimana sih rasanya ayo coba kita coba sebenarnya ngeri renyah dan gurih sekali gigit langsung pecah di mulut pemirsa terus sensasi apa sensasi kacangnya ini kacang apa Bu kacang hijau nya ketuk-ketuk memang bener cocok untuk camilan karena apa rasanya itu tidak belengeri pengirsa tapi bulurah kalau sudah makan seperti ini tidak cocok untuk di layar ini nah bulurah ini berarti kita berguna dikunjung kemana lagi ini ini kok Ude Rahma sampingnya tadi Ude Rahma ya memang karena ada banyak di sini ya ini proses pengemasannya ini kali Dek Sinten Dek D ya berarti usaha keripik tumpi ini sudah lama ya Dek Sinten D ya ini dikemas seperti ini tumpi khas melangsen bluroh berarti produksi ini setiap hari ya D ya melah mengapa pemirsa bisa mampir ke tempatnya D dek drama D ya Ude Rahma pace di Dek Dek D dukungan bluroh ya D di dukungan melangsien Stanford D kakak gini dibantu suaminya atau gimana dik? oh, masih bujang oh, masih bujang oh, ternyata dik dia ini masih bujang loh pemirsa hmmm ini pengen ngisipi kripek tumpinya dik dia nah, ini ini disini syarat wanita cantik ini bulu raya ini cantik mbak dik dia ini cantik loh ini kita bantu promosikan kripek tumpi ini saya sendiri pengalaman baru pertama kali ini loh ternyata di Mblora itu ada kripek tumpi kripek tumpi kak gini harganya berapa dik mulai? harga berapa? 55 ribu kalau yang kemasan plastik 7 ribu 7 ribu? mulai 7 ribu rupiah sudah dapat kripek tumpi jadi ada juga kemasan kecilnya ada yang black oh, ini yang black oh, ada juga kemasan yang black besar ini ya hmmm kalau yang besar ini pinten dik 135 oh, mungkin ini yang bisa untuk oleh-oleh sak keluarga besar ini ya hmmm, sak keluarga bisa ngisipi kripek tumpi mungkin bisa untuk camilan bisa untuk lauk juga nah nah dik ini untuk pesannya ini ada nomor WA nya dik? ada berapa dik? ada berapa dik? oh, ini ya ini ya hmmm, berapa dik itu? yang ini yang ini nomor WA nya? iya 0896 7252 7040 nah itu pengen WA dik 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 eh maksudnya WA pesan kripek tumpi yang saya dik 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 terima kasih ya dik laris manis ini masih melanjutkan perjalanan bu oh iya ini ke tumpi lainnya ini dari lorong ke lorong kita bersama bu lurah yang cantik dan enerjik untuk membantu mempromosikan kuliner khas kripek tumpi kripek tumpi nah ini kita berbincang dengan bu Sintan bu Namin ini dengan bu Siti Fatona ini juga merupakan salah satu pengrajin ataupun pembuat kuliner gripek tumpi bu Nosewu ini berarti sudah berapa tahun bu jenengan jualan ini sekitar delapan tahun sudah delapan tahun lebih kemalang dulu resep-resepnya dari mana bu Oh terus bisa berkembang sampai saat ini ya Bu ya pernah kirim kemana aja bu kayak gini ke Jakarta kemarin ke Jogja Semarang sampai ke luar kota ya Bu ya spesialis ini pemerintah kita ada di Melansen di Ude Ina Barokah ini ternyata namanya Mbak Ina dipakai nama produk semoga laris ya di Inna nama lengkapnya siapa nah ini tadi-tadi melanjutkan petualangan kita ya Bu ya di kawasan Sentra Kripek Tumpi lo meturnya bu Ken ngicipi nih loh auto di cicipi hmm renyah Bu nah ini kita akan ngobrol sebentar dengan di Inna di ini berarti melayani berbagai ukuran untuk pembelian ya deh 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 ya kalau yang di atas ini berapa deh harganya 140 terus ukuran yang lain Oh ini 105.000 yang ini 55 terus yang itu coba dipukai yang kemasan itulah 6.500 oh berarti melayani juga yang kecil-kecil seperti ini ya selain yang besar-besar itu kayak gini setiap hari berting goreng terus ya dek Alhamdulillah nah ini Bu Lura ini Alhamdulillah ya kita sudah berkeliling-keliling ternyata ada loh sentra industri ataupun sentra apa namanya kuliner kripek Tumpi mungkin bagi warga yang di luar belora mungkin ada yang enggak tahu nah ini kuliner yang enak yang maknyus cocok untuk oleh-oleh ya Bu ya camilan gitu terima kasih ya dek ini berarti ada nomor hanya kalau mau pesen-pesen dek bisa dibacakan coba nah ini pemirsa jika ingin wa di ina eh maksudnya pesen kripek tempe di ina udah inalah ya bisa wa nomor tersebut nah ini berarti ya di sini 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 ya